Hari ini saya akan membuat pola penyukur anak untuk usia 10 tahun. Ukuran yang saya pakai sesuai dari tabel yang di-share di masyarakat. Sebagian lagi ada 3 rambas. Untuk ukuran ini, Bunda bisa sesuaikan dengan badan anak, dengan cara mengukur sendiri badan anak. Oke, kita akan masuk ke dalam pola. Langkah pertama kita akan membuat garis AB. Ini kita ukur dari lingkar badan di bagi 4. Lingkar badannya 68 di bagi 4, jadi 17. 17. Ini kita buat garis AB. Selanjutnya, dari titik A, kita akan turun panjang punggung. Panjang punggung di sini 28. 28. Ini kita buat titik C. Ini nanti kita garis. Selanjutnya, dari titik A, kita turun lagi panjang punggung di bagi 2. Panjang punggung di bagi 2. Panjang punggung di bagi 2. Ini kita buat garis D. Selanjutnya, akan kita garis. Garis D kita akan garis lurus. Oke, ini sudah kita garis. Garis D. Selanjutnya, kita akan kembali ke titik A. Kita ukur di sini 5,5. Ini kita buat titik E. Lalu, kita turun 1 cm. Ini titik F. Ini 1 cm. Dari A, kita turun 6 cm. Ini titik G. Ini 6 cm. Selanjutnya, kita bentuk. Ini bentuk gerung leher belakang. Dan ini bentuk gerung leher depan. Selanjutnya, kita akan ke titik B. Titik B, kita turun 2 cm. Kita turun 2 cm. Ini titik H. Selanjutnya, kita garis. Titik E ke H. Ini namanya garis bahu. Ini garis bahu. Dari E, kita ukur panjang bahu 9 cm. Panjang bahu 9 cm. Ini titik I. Di sini 9 cm. Oke, selanjutnya kita akan ke garis D. Ke garis D. Dari garis D, kita akan turun 1 cm. Ini titik J. Selanjutnya, keluar 1 cm. Ini titik K. Kita akan membuat kerungnya dari I, J, K. Ini kerung lengan. Kerung lengan depan dan belakang ini sama. Setelah kita bentuk kerung lengan, kita ukur. Kita ukur kerung lengan ini. Hasilnya 14 cm. Eh, bukan, bukan, maaf. Sorry. Ini hasilnya 16 cm. Dan untuk kerung leher juga kita ukur. Ini hasilnya 30 cm. Kita ukur 30 cm. Seandainya tidak sesuai dengan ukuran, ini bisa dibentuk lagi. Bagian ini bisa dibentuk. Oke, selanjutnya. Untuk panjang kemeja, dari garis A turun ke bawah, diukur panjang kemeja. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pola lengan. Selanjutnya kita akan masuk pola tangan. Kita ambil garis A, titik A. Kita turun ke bawah 10 cm. Ini tinggi puncak. 10 cm. Ini kita buat garis B. Garis B. Selanjutnya, dari garis B, kita akan mengukur kerung lengan dikurang 6 dibagi 2. Kerung lengannya 32 dikurang 6 dibagi 2. Sama dengan 12. Kita ukur. Kita ukur di sini 12. Dari titik B, kita ukur kerung lengan ini tadi dapat 12. Ini kita buat titik C. Selanjutnya, dari A ke C, kita garis lurus. Kita garis lurus. Selanjutnya, ini kita ukur. Kita ukur panjangnya, lalu kita bagi 4. Kita ukur, lalu kita bagi 4. Ini setelah kita bagi 4. Kita buat titik D, E, F. Dari titik D, kita naik 1 cm. Kita naik 1 cm. Ini kita buat titik G. Selanjutnya, dari F, kita turun setengah cm. Ini titik H. Kita akan menarik garis dari A, G, E, F, dan C. Ini setelah kita tarik garis. Selanjutnya, kita ukur. Ukuran kerung ini disesuaikan. Hasilnya 16. Sesuai dengan garis kerung lengan. Selanjutnya, kita ukur dari A ke bawah. Ini panjang lengan. Panjang lengan di sini 18. di sini 18. Kita tarik garis lurus. Ini titik I. Kita tarik garis lurus. Selanjutnya, dari garis I, kita akan membuat lubang lengan. Lubang lengan 22, kita bagi 2 jadi 11. Jadi 11. Ini di garis lurus. Oke, kita sudah mendapatkan pola lengan. Selanjutnya, kita akan masuk ke pola kerah. untuk pola kerah. 30 kita bagi 2. 30 dibagi 2. Ditambah 2 cm. Di sini 30 bagi 2, 15. Ditambah 2, jadi 17. 17. ini kita garis A, B. Untuk ke atas, ini 2 cm. A, B, C, D. Dari titik B, kita garis 1 cm. 1 cm. Ini E. 1 cm. Lalu dari titik D, ini juga 1 cm. Masuk 1 cm. Selanjutnya, kita bentuk kerahnya. 3 cm. En 2 cm. 6 cm. 6 cm. SIn